Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Trimbil Teknik Oke kali ini kita akan merangkai las potong LPG dan oksigen Kita sebenarnya sudah pernah membahas tentang las potong oksigen dan LPG ini Tapi untuk yang kemarin itu cara menggunakannya Nah kalau untuk kali ini kita akan merangkai semua komponennya mulai dari awal Buat teman-teman yang ingin melihat video tersebut silahkan klik tanda i di atas Atau silahkan klik linknya di deskripsi video Oke langsung saja kita masuk ke pembahasannya Untuk merangkai las potong LPG dan oksigen Yang kita perlukan yaitu gas LPG tentunya Kita gunakan yang 3 kg untuk kali ini Dan juga tabung oksigen Kita gunakan yang kecil saja agar mudah dalam memvideokannya ya Lalu regulator oksigen Regulator LPG Yang ada kerannya bagian atas Lalu selang gas Ini selang khusus las ya Lalu Klem Klem selang Dan juga tentunya blender potongnya Kalau untuk alat yang kita gunakan hanya obeng Dan juga kunci inggris Lalu cutter Langkah pertama yang kita lakukan Yaitu membelah selangnya ini menjadi dua Tujuannya agar bisa terpasang pada Tabung LPG dan tabung oksigen secara terpisah Maka kita harus pisah dulu seperti ini Sekitar panjangnya 40 cm atau 50 cm Lalu Langkah berikutnya kita pasang Regulator LPG Pasang klem pada selangnya Lalu kencangkan dengan obeng Yang kedua Yaitu kita memasang regulator oksigen Pasang Klem pada selangnya Lalu kencangkan dengan menggunakan obeng juga Usahakan semua kencang Agar tidak terjadi kebocoran Oke Kedua regulator sudah terpasang Lalu kita menyatukan selang dengan blender potongnya Yang ini juga kita belah menjadi dua seperti ini Tapi hanya sedikit saja Agar bisa masuk Ke blendernya Yang merah atau LPG Ke yang bawah Dan yang hijau atau oksigen Dipasang ke bagian atas Lalu pasang klemnya Dan kencangkan dengan menggunakan obeng semua Ukuran dari selang ini besar dan kecil Jadi tidak akan terbalik Setelah itu kita pasang regulator oksigen Ke tabung oksigennya Jangan lupa untuk memasangnya Kita beri solatip seperti ini Untuk menjaga kebocoran nanti Pada dratnya Juga pada ujungnya Ini diberi solatip juga Satukan ke tabungnya Dan ulirkan ke arah kanan Jadi kalau tabung oksigen itu Arahnya ke kanan Kencangkan dengan menggunakan kunci inggris seperti ini Lalu kita satukan regulator LBG ke tabung LBG nya Cukup tekan Lalu putar knopnya ke bagian bawah Setelah itu buka kerannya Ke sebelah kiri Yang tabung oksigen juga ke sebelah kiri Dan kita atur tekanannya ke 5 bar Diputar ke arah kanan Oke untuk proses perakitan sudah selesai Kita coba hidupkan Putar keran LBG ke sebelah kiri sedikit saja Lalu nyalakan dengan korek api Setelah itu atur api menggunakan keran oksigen bagian bawah Sampai terbentuk api yang agak panjang Lalu kita arahkan ke besi Sampai sedikit meleleh Baru setelah itu buka keran bagian atasnya Maka akan tersembur Oksigen yang lebih banyak Dan bisa mendorong untuk memotong besi yang panas tadi Kalau untuk cara lebih jelasnya Lebih baik teman-teman melihat video saya yang sebelumnya Oke ini tadi kita buat untuk memotong pelat dengan tebal 5 mili Sayang sekali saat memisahkannya bitfilenya hilang Kita gunakan untuk memotong siku L ke tebal 4 mili ini saja Kita hidupkan lagi Putar LPG ke kiri sedikit Lalu hidupkan dengan korek Lalu diatur keran oksigennya Sedikit demi sedikit Sampai terbentuk api yang sesuai keinginan kita Usahakan api birunya agak panjang Jadi lebih enak nanti saat digunakan Merahkan sedikit Lalu buka keran oksigen bagian atas Setelah ada sedikit besi yang sudah meleleh Jaga jarak antara torch ke besinya sekitar 2 mili Agar tidak mudah terjadi nyala balik Dan miringkan sedikit torchnya Agar apinya terus mendorong ke depan Oke ini untuk siku besinya sudah terpotong Kita coba ulang lagi memotong besi setebal 5 mili tadi ya Karena ada file yang hilang kita coba ulang lagi saja Oke untuk cara mematikan apinya Pertama tutupkan LPG nya dulu Lalu tutup keran gas atau oksigen bagian depan Kalau yang atas ini hanya untuk memotong saja Jadi setelah terpotong ditutup kembali Oke sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini Saya doakan semoga sehat selalu Dan untuk teman-teman yang belum subscribe atau yang baru pertama kali Mampir ke channel ini silahkan melihat-lihat dulu isi channel Jika merasa cocok dengan konten-konten saya silahkan klik tombol subscribe Setelah selesai tutup tabung oksigen bagian atas Lalu kendurkan keran pressure nya Yang LPG juga Kendurkan pressure nya Lalu buang semua angin yang masih terdapat pada selang agar lebih awet Oke sekian untuk video kali ini Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh